Tepat pada puncak pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, seluruh tamu undangan baik dari pemerintah Murojambi, Provinsi Forkopimda, dikagetkan dengan skenario kesalahpahaman antara Kandis Kominfo Faisal Harahab dengan Sekretaris TL Hapian. Namun hal ini rupanya telah direncanakan untuk memberi surprise ulang tahun PC Bupati Bahyuni ke-51 tahun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Rosni Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Kompak dan solid antar dinas di lingkup Kabupaten Murojambi, baik dari kinerja hingga memberikan kejutan kepada Pejabat Bupati Murojambi, Bahyuni Diliansah. Karena tepat di hari Kamis 22 Juni 2023, merupakan hari ulang tahun ke-51 PJ Bupati Bahyuni. Namun, pada saat kegiatan telah usai, seketika acara hening dan sempat ada drama adu bulut antara Kadis Kominfo dengan Sekdis DLH Alfian. Namun, skenario yang disusun tidak lama karena buka pejabat Bupati sudah mulai cemas dan turun ke bawah untuk memisahkan. Ketua TPPKK Kabupaten Murojambi, Ketua TPPKK Kabupaten Murojambi, Ketua TPPKK Kabupaten Murojambi, Faradila Zahara Bahyuni Diliansah mengatakan, di ulang tahun ke-51 ini, ia berharap semoga PJ Bupati diberikan kesehatan, lebih sayang lagi dengan keluarga, dan menjadi pemimpin yang amanah, baik di Kabupaten maupun di Provinsi. Ketua TPPKK Kabupaten Murojambi, Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Murojambi, Budi Hartono, mewakili keluarga dan seluruh ASN Murojambi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada PJ Bupati Murojambi, Bahyuni Diliansah. Ia juga turut mendoakan, semoga barokah dan berumur panjang, serta mendapat rezeki yang berlimpah, serta di masa pimpinan PJ Bupati ini bisa membawa Kabupaten Murojambi bergerak mantap. Bupati Murojambi, Bapak Bayuni Diliansah, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memimpin bumi Sailun Calimba ini. Dan insya Allah bisa membawa Murojambi bergerak mantap. Pejabat Bupati Murojambi, Bahyuni Diliansah mengucapkan terima kasih banyak atas surprise yang diberikan. Namun terima kasih juga karena sudah membuat terkejut karena adegan marah-marahnya, namun ada kejutan di balik hal tersebut. Dari peluru hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada seluruh yang ada di sini, baik Perko Bindang, Pak Sengda berserta seluruh jajaran, Ibu Pekutin Pekutang, Ibu Ketua dan Maman Minta Persatuan, dan nggak lupa juga di mana saya dibesarkan sehingga saya berjadikan ke izin. Usai sambutan, Pejabat Bupati Bahyuni memotong kue ulang tahun dan disuapi oleh istri tercinta yang dilanjutkan oleh Kejari Murojambi dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta ucapan selamat dari seluruh OPD dan masyarakat. Navya Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.